Pak Dr. Nasrur, saya coba melihat secara umum dulu ya, apa yang Pak Dr. tangkap dari debat Jumat 25 Oktober malam lalu itu. Ya, saya pikir debatnya kan ditunggu-tunggu nih. Karena di masyarakat seolah-olah ada dua kubu yang berbeda, yang satu merendahkan, yang satu sangat merasa tinggi sekali. Tapi dalam forum kemarin itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Gimana kelihatannya? Ya, ini khusus soal seolah-olah Islam ya. Malam itu memang kayaknya lebih seru gitu ya. Saling membantai itu ya. Ya, ya menarik. Menarik ya. Jadi ini kan, apalagi sekarang pasca dari dialog itu kan banyak yang dipotong-potong ya. Tiba-tiba misalnya 01 menyebut bahwa jangan ke depan, jangan lagi ada anak-anak Aceh yang tidak bisa mampu membaca Al-Quran. Itu kan juga kontraproduktif dengan realita yang ada kan. Ya, ya. Jangan diambil pemerintah pada tata cara beribadah. Nah, kalau di situ nanti jadi kacau tuh. Itu perannya ulama. Itu perannya ulama. Jadi peran pemerintah bukanlah selalu melibatkan. Enggak. Peran pemerintah itu mengatur yang umum-umum. Nah, ketika dia nggak paham baru dia tanya, aku ulama. Kalau sejak awal dia udah libatkan ulama. Ulama sibuk ngurus-ngurus pemerintah. Pemerintah nggak ngurus dirinya sendiri. Itu nggak benar juga menurut saya. Jadi nggak perlu lebay juga. Misalkan dari 01 tuh, Fadil sangat bersemangat. Tuh ulama. Nggak begitu juga dalam mengurus negara ini. Palahnya ya ulama saja jadi gubernurnya. Kalian mundur gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu untuk paru akhir bulan Oktober 2024. Dan memasuki awal November 2024, konstelasi politik maksud saya di Aceh, khususnya pada tataran perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Aceh kian memanas. Ini terlihat dari dilaksanakannya debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh pada Jumat 25 Oktober 2024 malam di Bandar Aceh. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita coba kritisi dari debat perdana ini. Untuk itu, saya kembali mengundang Dr. Nasrul Zaman. Untuk bagi Anda, sosok Dr. Nasrul bukanlah orang baru. Beliau sering tampil di berbagai macam pembahasan podcast di Aceh atau di Bandar Aceh. Nah, saya akan coba menanya ke beliau ya tentang apa saja sisi yang menarik dari debat semalam. Di mana titik lemahnya atau di mana titik kemantiknya atau bandul yang membuat para kandidat ini justru kewalahan dalam bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Doktor. Terima kasih. Kembali lagi. Sama nih Pak. Ini dari sekian banyak yang coba saya lempar ke publik untuk kita bahas ini nama Pak Doktor yang paling banyak disuruhkan untuk membahas masalah ini. Jadi saya undang kembali. Mudah-mudahan jangan pernah bosan lah. Pak Doktor Nasrul, saya coba melihat secara umum dulu ya. Secara umum dulu, apa yang Pak Doktor tangkap dari debat Jumat 25 Oktober malam lalu itu. Ya, saya pikir debatnya kan ditunggu-tunggu nih. Karena di masyarakat seolah-olah ada dua kubu yang berbeda. Yang satu merendahkan, yang satu sangat merasa tinggi sekali. Tinggi sekali. Tapi dalam forum kemarin itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Gimana kelihatannya? Kelihatan bahwasannya yang selama ini dianggap misalkan lemah terbatas, ternyata bisa menguasai panggung dan enjoy gitu. Saya juga terkejut juga melihat misalkan kemampuan 02 menguasai audiens. Tenang betul tuh. Dalam sesi pertama debat memperkenalkan diri ya, enjoy gitu. Tapi kalau di kursi 01 saya lihat agak gugup. Saya nggak tahu nervousnya kenapa. Mungkin apakah baru pertama kali atau seperti apa kita nggak tahu. Karena kan kalau dari sisi mualim misalkan udah berapa kali beliau ikut debat. Tapi kalau di sisi yang 01 Pak Bus kan baru sekali. Mungkin itu membuat dia nervous, gugup. Nah kalau kita lihat buktinya apa, pada saat penyampaian visi misi. Jadi 01 yang pertama itu habis untuk mengucapkan selamat sehingga lupa dengan guasanya kewajibannya menyiapkan visi misi. Ini kan debat kandidat yang waktunya diatur gitu loh. Sekian detik. Iya sekian detik, itu kan 1 menit setengah itu. 2-3 menit. Tapi habis untuk mengucapkan selamat-selamat. Akhirnya kan masyarakat nggak paham. Ini mampu mengeluarkan visi misi atau nggak nih? Jangan-jangan nggak tahu dia apa visi misinya. Itu yang kita khawatirkan. Disampilkan oleh masyarakat. Nah di sisi lain, Mu'alim dan De'ifat secara tangkas menyampaikan visi misinya, menyingkat kalimat pembuka, terus menutup dengan jok. Nah ini saya nggak tahu juga nih bang. Ketika dibilang, Mu'alim bilang, ya si Taufik Allah mudah ya. Nah maksudnya apa? Saya bertanya-tanya juga. Oh ternyata. Terakhir ketemu ya? Ya ketemu waktu saya tanya sama orang lain. Itu maksudnya Pak Oud dulu ketika beliau gagap waktu menyebabkan Taufik Wahidaya. Ternyata dia sekarang udah bisa, udah lancar. Dia ngeledek sebenarnya saya pikir. Oh gitu saya pikir. Nah itu adalah performa di awal. Dalam sesi menyampaikan visi misinya. Jadi memang Mu'alim malah sampai kalau 02 saya lihat tersisa hampir 50 menit. 49 detik. Tersisa waktunya karena sudah habis disampaikan secara umum. Nah maunya kemarin Dik Fat juga menyampaikan juga fokusnya yang lebih tajam. Jadi dalam debat ini adalah gunakan waktu itu optimal. Bukan berarti misalkan waktu bisa kita ringkas terus kita hebat, kita bawa enggak. Kehebatan kita dalam debat itu adalah kalau dikasih 3 menit, tepat 3 menit. Kalau kita cuma 2 menit berarti kita nggak mantap nih. Karena ada hal lain yang bisa kita sampaikan apakah itu kita anggap penting pada audiens. Nah ini kesempatan yang luar biasa nih. Orang mau nonton semua. Nah itu mungkin di debat kedua, Mu'alim juga jangan mesiasiakan waktu. 40 detik saya pikir cukup lama itu. Ya sama juga seperti 01 Pak Bus. Nggak perlu di dalam debat itu Assalamualaikum saya hormati. Saya hormati itu habis Pak Tahormat. Atau itu untuk pengalihan aja? Ya bisa jadi trik. Trik di dalam menutupi kegugupan. Kegugupan. Tapi sebenarnya nggak perlu bisa dilakukan karena memang kan bisa dikasih ke wakilnya. Nah jadi kalau cantik mainnya kan kita lihat nih. Pergeseran dari Mu'alim ke debat. Itu kayaknya Mu'alim tahu persis tuh kapan menyuruh ke debat. Debat juga begitu. Kapan menyawuti itu. Jadi tidak ada slip tuh diantara mereka gitu. Dan saya lihat kemarin itu dipat atau tim 02 ini memang bawa konsep dia. Dia taruh. Artinya secara matri dia udah bener-bener siap gitu ya. Iya itu saya siap. Dan makanya saya bilang jangan-jangan tadi di awal ketika menganggap tim 02 ini lemah. Tim 01 merasa jumawa. Oh nggak apa-apa aman gitu ya. Sama seperti dulu persiapan mengaji misalkan saya pikir tuh. Nggak boleh itu. Jadi dalam debat itu nggak boleh. Karena orang begitu persiapan dia matang maka dia akan mampu. Nah itu yang kelihatan juga ketika misalnya pegeseran antara Pak Bus dengan Fadir Rami itu. Fadir kan nunggu-nunggu nih. Kapan dia oper, kapan dia oper gitu. Tapi dari wajah kelihatan ya kalau saya tidak salah menilai. Dari penampilan pertama masuk kayaknya memang terkesan 01 ini di bawah tekanan gitu ya. Senyumnya pun nggak lepas gitu. Iya nggak enjoy aja. Nggak enjoy. Mungkin karena memang. Iya kan kalau kita lihat. Pak Bus ini juga di forum-forum publik kan nggak pernah muncul. Kan kita bilang juga kalau mau alam sih udah biasa. Dia ketua KPA, dia di DPR semua. Ada banyak lah dia ngomong di publik gitu ya. Kalau Pak Bus ini kan orang yang nggak kita tahu siapa. Tiba-tiba muncul jadi sekedar, muncul jadi PJ Gubernur. Dipaksa untuk bicara berhenti jadi calon Gubernur. Ya jadi wajar juga dia gugup. Ya nggak terbiasa lah. Maka butuh jam terbang juga memang. Nah ini kan menarik nih ya. Tema debat pertama ini Jumat 25 Oktober lalu itu kan soal tata kelola pemerintahan. Iya. Tapi saya menyimak ini dari materi-materi pertanyaannya. Ternyata kurang matching ya. Saya nggak berani mengatakan tidak. Karena ini kan panelisnya ini kan guru-guru besar. Ada doktor ya. Malah ada lusun luar negeri. Jadi saya nggak berani mengatakan ini dengan matching. Tapi kok rasa-rasanya agak ini ya. Gimana tuh menurut? Iya saya melihat begini. Rumusan pola pertanyaannya yang tidak mendorong kandidat ini menjawab dengan fokus. Jadi pertanyaan yang diberikan harusnya ada kata pengantar pertanyaan itu. Itu sudah membuat orang fokus terhadap jawabannya. Nah ini yang kelihatan saya pada beberapa pertanyaan kemarin. Baik sesi putaran satu, putaran kedua, atau putaran ketiga. Saya menangkap tidak cukup jelas kata pengantar. Kalimat pengantar pertanyaannya. Sehingga kandidat bisa menjawab kesana kemari. Nah itu juga persoalannya saya lihat. Jadi memang mungkin nanti saran kita nih. Mungkin dalam forum ini didengar oleh Kit. Lebih bagus kalimat pengantar itu panjang. Tapi mendorong kandidat untuk fokus menjawabnya. Jadi kan kalau kita lihat putaran sesi pertama. Padahal dengan putaran yang terakhir itu ada jawaban yang sama. Pertanyaan yang jawabannya sama. Nah itu juga jadi catatan kita. Ini misalnya soal tema tata kelola pemerintahan yang transparan, accountable, dan berdaya saling global. Ruang lingkupnya. Tidak ada satupun yang menyentuh misalnya soal anti korupsi. Padahal kan transparansi, accountable itu kan kaitannya dengan itu juga. Bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih. Tapi justru yang lahir penerapan saat Islam, keistimewaan, kekhususan, dan koneksitas pelayanan publik. Ya itu seharusnya Pak Bus tuh bisa menjawab lebih tepat dan lebih cerdas dengan pertanyaan sembilan izin itu Bang. Kalau dia misalkan, kan Mualim tanya tuh, sembilan izin tuh dalam enam bulan. Nah kalau dia cerdas, dia akan menjawab begini. Oh izin ini dalam prosedurnya sudah ada, tepat, semuanya, dan ini kita bangun secara transparan. Jadi semua masyarakat boleh melihat bagaimana tahapan proses izin itu keluar. Saya pikir itu luar biasa Pak Bus bisa menjawab itu. Atau jangan dia menyalahkan. Kalau kemarin kan dia bilang, oh saya kan gak tahu itu. Itu proses sudah di dinas. Itu anak buah semua yang buat. Gak boleh itu begitu. Jadi memang satu hal juga catatan bagi Pak Bus. Sebagai pemimpin itu gak boleh anak buah yang salah. Itu pemimpin yang salah tuh. Nah itu jadi catatan bagi pemimpinan itu. Gak boleh kita menyalahkan anak buah. Yang salah tuh kita sebagai pemimpin. Nah makanya dalam proses prosedural katakanlah buat izin dan sebagainya. Dibangun transparansi itu yang gak dijawab. Kalau dia jawab kemarin, dia menguasai pertanyaan itu Bang. Tapi itu tidak dijawab. Tidak dijawab, itu jadi titik lemah juga. Harusnya kalau dia jawab, oh prosedurnya sudah benar dan Bapak boleh lihat. Sekarang pun bisa diminta di dinas sumber daya mineral. Bagaimana prosedurnya, tanggal berapa masuk, apa saja yang sudah dokumen, bagaimana. Oh itu keren. Itu keren. Jadi semua tuduhan orang yang terbantahkan. Tapi kalau kemarin dia tidak jawab, ya orang semakin menyimpulkan. Memang apakah itu memang simsalabim gitu. Atau ada sesuatu di situ? Ya itu dia. Tapi karena dia gak jawab setelah tanah semataan, ya kesalahan dia di situ. Oke, apa lagi yang kira-kira dokter Nasrud cermati di sesion pertama misalnya? Kan ada beberapa ya? Ya ada, jadi tadi kalau kita lihat kan bagaimana pembukaan, pengenalan ya. Itu nervous tuh. Tapi mu'alim dan kemudian cara pengalihan jawaban penyampaian visi-visi itu masih apa namanya? Masih sumbat antara Pak Bus ke Fadir Rahmi. Tapi antara mu'alim dengan Dekpa tuh agak bagus tuh. Mungkin mereka latihannya jadi banyak. Jadi banyak nih. Karena ini kan orang under estimate nih pada mu'alim dan Dekpa. Nah tapi keren menurut saya tuh pembagian dan pengambil alihan, apa namanya, kesempatan untuk bicara itu. Nah itu pada sesi pembukaan saya pikir ya mungkin karena tampilan pertama masih naflus. Kita lihat nanti di tampilan kedua mungkin. Nah ini masih menyangkut soal tema pembahasan. Di tema kedua kan upaya memanjukan Aceh dengan meningkatkan pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan Aceh. Kemudian ruang lingkup pembahasan yang Dr. Nasrul cermati ketika itu. Iya. Ini nggak? Jadi saya ngeliatnya begini ya. Nggak keluar sih yang tadi bang. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan misalnya ketika pertanyaan pandangan terhadap praktik sanian Islam. Iya kan itu. Nah bagus mu'alim tuh menyerang tuh. Menyerang misalkan lawannya dengan menyatakan, oh kalian nggak ada tuh di dalam visi-visi. Itu keren tuh. Artinya dia mempelajari visi-visi orang juga. Nah harusnya Pak Bus dan Fadil juga pelajari visi-visi mu'alim de'fad. Sehingga ada perimbangan penguasaan. Nah itu satu. Yang kedua di dalam menjawab misalkan. Ini apa ya maksud saya terlalu berlebih-lebihan lebay juga misalkan. Ada contoh misalkan ya dalam saringan Islam itu. Pelibatan harus semuanya alim ulama dan sebagainya. Ini nggak sampai begitu juga. Atau juga keputusan dalam penegakan sanian Islam itu kan soal hablumina Allahnya. Ya itu kan sederhana mana peran pemerintah. Jangan diambil pemeran pemerintah pada tata cara beribadah. Nah kalau disitu nanti jadi kacau tuh. Itu perannya ulama. Itu perannya ulama. Jadi peran pemerintah bukanlah selalu melibatkan. Enggak. Peran pemerintah itu mengatur yang umum-umum. Nah ketika dia nggak paham baru dia tanya. Ako ulama. Kalau sejak awal dia udah libatkan ulama. Ulama sibuk ngurus-ngurus pemerintah. Pemerintah nggak ngurus dirinya sendiri. Itu nggak bener juga menurut saya. Jadi nggak perlu lebay juga. Misalkan dari 01 tuh. Fadil sangat bersemangat. Tidak begitu juga dalam mengurus negara ini. Pahlahnya ya ulama saja jadi gubernurnya. Kalian mundur gitu. Nggak boleh. Karena peran masing-masing ada peran ulama apa. Umara apa. Maka tahulah kita. Itu foksi kita. Jangan mentang-mentang mau menegak syarihan Islam. Semua pekerjaan terserahkan sama ulama. Itu nggak bener juga. Gitu Bang. Ya ini khusus soal syarihan Islam ya. Malam itu memang kayaknya lebih seru gitu ya. Saling membantai itu ya. Iya kan. Ya menarik. Menarik. Menarik ya. Jadi ini kan. Apalagi sekarang pasca dari dialog itu kan banyak yang dipotong-potong ya. Tiba-tiba misalnya 01 menyebut bahwa. Jangan ke depan. Jangan lagi ada anak-anak. Aceh yang tidak bisa mampu membaca Al-Quran. Itu kan juga kontraproduktif dengan realita yang ada kan. Iya. Iya. Makanya dalam penegakan syarihan. dibedain dengan pendidikan. Kan bukan hanya soal baca Al-Quran anak Aceh ketinggalan. Dalam soal kualitas lulusan kita juga rendah. Itu kan sama saja sebenarnya. Maka melihat pendidikan itu jangan sepotong-sepotong. Islam itu bukanlah terpisah dari kehidupan yang lain. Kehidupan Islam, berislam, bersariat itu dari bangun tidur sampai ke sekolah sampai pulang sekolah itu bersariat semua. Jadi soal pendidikan Islam gak boleh dipisah dari pendidikan yang umum. Pendidikan yang umum tidak boleh dipisah dari pendidikan yang Islam. Sehingga ketika kita meningkatkan pendidikan umumnya, pendidikan Islamnya pasti meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan cara pandang kita memisah-misah nih. Ini pendidikan Islam, ini gak Islam, gak begitu juga cara melihatnya. Iya. Saya melihat apakah ini karena tersandra oleh masa lalu, saya juga tidak tahu ya. Setiap jawaban-jawaban 01 itu memang terkesan menjebak diri sendiri ya. Seperti misalnya dalam visinya mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena sudah selesai efisiensi. Nah kemudian kan publik melihat Anda ini siapa gitu kan. Berarti kan yang mengelola anggaran selama ini Anda gitu kan. Iya. Iya itu makanya sebenarnya harusnya kan kalau kita melihat debat itu kan, melihat kandidat itu kan pada track record. Kebetulan Mu'alim punya track record, Bus punya track record menjadi PJ Gubernur, menjadi Sejda. Nah dia sampaikan masa dia sebetulnya apa yang dia lakukan. Pernah gak Pak Bus melihat dana pendidikan itu kurang terhadap pendidikan Islam ini dia potong tuh gak boleh? Arahkan. Harusnya kan itu dia jawab. Pernah satu sesi saya panggil Tukupadina Sayyidat, kenapa dana yang gak ada? Saya minta Pak Pedang masukkan. Itu kan keren. Harusnya dia sampaikan begitu. Jangan-jangan memang dia gak melakukan itu, makanya gak ngomong. Nah kan itu masalahnya. Nah kalau dia lakukan pasti dia ngomong juga. Jadi masurku, kita enak sekali untuk melihat orang-orang yang pernah menjabat bicara. Karena pernah dia lakukan. Ada atau tidak gitu ya. Ya memang kalau dia gak lakukan gak bisa dia ngomong, memang akan dibantah publik. Nah itu juga. Jadi kita ngeliatnya begitu. Yang lain, yang Pak Dr. Nasrud Cilmati apanya? Iya soal infrastruktur digital. Saya pikir nih, apa ya? Enggak. Digital itu, digitalisasi infrastruktur itu bukan kewenangan di Provinsi Aceh. Ini kan soal bagaimana frekuensi sinyal, tidak ada remote area lagi. Tidak ada blank spot lagi. Kan itu kan? Nah itu fungsinya dimana? Betul deh, Fad menjawab sebenarnya ada program bakti itu. Nah sebenarnya, di BTS-BTS dibangun di seluruh Aceh. Persoalannya, itu bukan tugas pemperohon Aceh. Yang tahu titik-titik dimana itu adalah kabupaten kota. Nah kita gak ngeliat kabupaten kota itu proaktif mengusulkan pada provider-provider telekomunikasi untuk menambah BTS. Contoh misalkan Bang, yang paling cilaka kan Sabang. Beberapa titik di Sabang itu Bang, tidak bisa sinyalnya Bang. Kacau tuh. Gak ada sinyal. Gak ada sinyal, blank spot. Nah, bayangkan seorang satu wilayah kecil, destinasi internasional, masih ada blank spot Bang. Jadi kita kalau misalnya mau ke Sabang sambil kerja, gak bisa. Gak bisa, gak semua Sabang itu bisa. Nah ini kan setiap pertanyaan seperti katakanlah soal salian Islam, infrastruktur, digitalisasi. Jawaban 01 kan masih anggaran aja kan? Nah itu, yang ngaco sebenarnya, tetapi juga dipantik oleh seni bertanya, seni pertanyaan itu. Yang tadi kita ceritain di awal. Bagaimana di desain pertanyaan yang membuat orang fokus pada pertanyaan itu. Nah jadi desain pertanyaannya juga menurut saya, kit perlu memperbaiki lah. Menurut saya itu, gak apa ya, kurang jelas. Pertanyaan umum sekali, bagaimana infrastruktur digital? Ya orang bisa jawab kemana-mana. Soal-soal infrastruktur digital adalah bangun jalan, tembus, kan itu. Padahal gak bangun BTS aja kalau untuk digital. Mana adalah infrastruktur digital Bang? Tinggal BTS aja. Soal keistimewaan dan kekhususan, apa analisa Pak Doktor? Nah itu yang gak keluar. Saya gak ngeliat juga, misalkan ya, panelist apa, tim panelist ya. Tim panelist itu tidak mampu melihat selama perjalanan UPA ini ke depan, apa kukusan kita yang gak jalan. Eh gak ada keluar pertanyaan itu. Harusnya kan didesain pertanyaan itu tentang kukusan itu. Contoh nih Bang, kita berdebat tentang bagaimana tata kola pegawai. Bayangkan, ada surat edaran Menpan RB tentang pegawai honor tidak boleh lagi. Itu cepat-cepat pemerintah Aceh sahuti. Mengikuti. Padahal kalau dia baca undang-undang pemerintah Aceh pasal 118, ayat 1-3, kewenangan manajemen pegawai di Aceh pada level Aceh dikelola gubernur, Kabupaten Koleh, Kabupaten Koleh, Kabupati. Ya makanya itu kan harus ada kanun. Kanun tata kola pegawai Aceh. Jadi gak mesti kita menyauti dikit-dikit sekretaris Bang bayangin. Itu sama ketika sekretaris ESDM menyurati tentang izin dulu. Kan diketawai tuh. Nah harusnya begitu juga. Makanya saya bilang panelis maunya memahami juga sebenarnya apa keistimewaan kewisian Aceh yang selama ini belum terjalankan di Aceh. Contoh lagi misalkan. Sering keluhan tuh beberapa eksportir. Kita gak bisa eksportir langsung Bang dari sini Bang. Nah pernah gak panelis berpikir tentang itu? Bahasanya Aceh belum bisa berpikirkan kita gak ada kanunnya. Kita gak pernah desak pemerintah pusat untuk mengulakan PP tentang Aceh bisa ekspor langsung. Kita harus ekspor dari Medan loh Bang. Tapi dulu gak pernah dicoba keandaman ke India? Iya harusnya dicoba kirim. Bukan dicoba ambil kebijakannya. Kan gitu. Kebijakannya yang penting. Sekarang beberapa eksportir teman-teman itu harus ngirim dari Medan. Kemarin bisa dari pesawat dari sini. Sekarang gak bisa lagi. Harus ke Medan lagi katanya. Jadi saya bilang waduh. Ini memang panelis itu harus lebih tajam melihatnya. Sehingga ketika ditanya pada kandidat tahu kandidat apa persoalan Aceh ini. Ada juga pertanyaan tentang kesetaraan gender pelindungan anak-perempuan dan anak. Ini juga kayaknya kacau juga ya jawaban. Iya, iya. Dua-dua mirip-mirip lah. Jawabannya penting selesai masalahnya gitu. Penting dijawab. Pada dua misalkan oh harus ada unit unit UPTD gak begitu juga persoalannya gitu loh. Persoalan kita menarik. Misalkan ada penegakan hukum. Kalau Mualim menyingkaskan itu sebenarnya bagaimana hukum ditegakkan. Kalau ada kekerasan pada anak pada sebagainya. Jadi hukum tidak tembang pilih. Itu satu sesi. Tapi kan setelah atau sebelum menegakan hukum itu bagaimana penanganannya? Nah kalau 01 kita bikin UPTD gak selesai juga UPTD. Ada UPTD-nya gak ada kerjanya gimana? Kita boleh lihat kok UPTD di kabupaten kota yang dibikin ngupaten gak ada anggarannya. Gak ada anggarannya. Jadi jangan dianggap kalau udah ada UPTD udah selesai semua barang itu. Enggak gitu juga. Terus pernyataan dari 01 bahwa Aceh tidak baik-baik saja dalam debat itu. Gimana? Ya benar. Mualim juga menyampaikan Aceh tidak baik-baik saja. Terutama kan kondisinya. Misalnya kan sama-sama soal anggaran OSOS kita yang habis 2027. Misalnya sama-sama kekhawatiran. Kandidatnya 22-anak. Nah tapi memang ada kelebihan kandidat 02. Karena memang menjadi bagian dari Pilpres tentu komunikannya lebih mudah. Meski betul seperti Umbus bilang misalkan bahwasannya ya dia juga Presiden Indonesia. Saya juga kalau menang bisa. Betul. Gak salah. Tetapi akses akan lebih mudah diakses oleh 02. Itu kan harus gak bisa kita pungkiri juga. Dibat sebagai Ketua Gerindra kalaupun tidak melalui Presiden dia bisa melalui pembinaan DPR sebagainya. Jadi memang akan lebih mudah untuk mengakses pengaruh nasional untuk membantu Aceh. Oke. Dari debat tadi malam atau Jumat malam kira-kira kalau ini kita ikuti sedikit gaya-gaya Anies lah ya. Nilainya berapa nih kalau menurut Pak Doktor? Iya kalau kita lihat dari misalkan dari PC-Misi Putaran 1, 2, 3 ada imbar bertanya itu ya saya ngeliat ya mu'alim di'ifat 8,5 lah. Pak Bus sama Fadir Rahmi itu 6. Tapi Fadir Rahmi terkesan emosi ya di akhirnya. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi ketika closing statement misalkan itu menarik tuh closing statement mu'alim dengan berpantun itu itu sebenarnya membawa apa membawa tidak serius santai tetapi menohok. Ini cerdas juga ini itu cerdik itu sebenarnya. Nah kecerdikan itu tidak mampu diantisipasi Fadir Rahmi. Pak Bus bagus dia gak nyauti itu. Karena dia gak punya pantun juga dia gak sauti dia coba lari ke konteks lain. Ya gak apa-apa. Bagus dalam debat. Gak usah disauti kalau memang sesuatu memang kita gak bisa gak punya jawaban gitu ya. Apalagi kita diserang misalkan. Nah Fadir Rahmi terbawa emosi ini salah. Fadir Rahmi itu gak boleh apalagi dalam closing statement terus menggebu-gebu mengucapkan ya semoga yang kita hormati bersama-sama lah tusuk lah pampung buru dan sebagainya gak boleh dibawa-bawa lagi beliau gitu. Dan gak tak elok dalam closing statement begitu. Mungkin dia mau ngambil emosi masa Iya tetapi emosi sah-sah saja strategi itu. Tapi kalau saya melihat dalam strategi debat strategi masa itu bukan emosional negatif begitu. Kalau emosional marah orang jadi ngeri-ngeri sedap tuh. Emosional yang mau dia ambil adalah emosional simpati empati. Nah bagusnya kalau Fadir Rahmi bilang begini saya ini mengganti tusuk karena ada amanah beliau. yang harus berkontribuasi untuk membangun Aceh. Maka insyaallah doa tusuk itu mudah-mudahan bisa saya wakili kemudian kita bisa memenangkan ini dan kita akan menjalankan amanah beliau. Itu keren. Dibanding dengan emosi sampai marah-marah begitu meledak-ledak ya itu gak keren. Kita gak dewasa kesannya. Nah ini kan pemilihan gubernur nih. Jadi harus ingat di pemilihan gubernur untuk 5,2 juta raya Aceh. saya agak kaget juga karena selama ini saya hanya melihat Fadir Rahmi selalu tersenyum kan setiap pertemuan. Tapi tadi malam itu agak emosi agak kaget juga. Tapi apakah ada pengaruh masa gak ini yang hadir? Sebab kan teriak-teriak juga kan. Kok disitu disebut-sebut soal West Huffle disebut-sebut soal Apedic soal Ya ada dua sebenarnya kan pola kampanye yang dilakukan 01 kan seolah mendowngrade 02 ya kan seolah gak punya kapasitas gitu ya tapi bagus nih momentum kemarin dimanfaat 02 menunjukkan kami ini begini loh malah lebih memuasai memuasai panggung memuasai materi confidence ya agak tenang tidak emosional eh kan keren nih terpikir padahal kan mau alim tentara juga itu gak bagus tuh nah justru 01 nah itu gak mampu mempertahankan image yang dia dorong bangun ke orang publik tentang 02 tapi gak mampu dia jadi hancurlah sebenarnya ya skema kampanye yang kemudian dulu di awal selalu mendowngrade 02 jadi tadi malam itu terbantahkan semuanya jadi sekarang pada posisinya adalah 01 dan 02 kualitasnya sama penguasaan materi tapi dalam penguasaan PC-misi tadi nilai saya itu tadi bang tapi ya karena kan seperti di penerapan saran Islam JEP JEP dari 01 itu langsung masuk ke pembacaan Al-Quran kemudian ketika bicara soal pembangunan berkelanjutan soal hukuman JEP dari 02 itu langsung masalah izin usaha tambah itu yang saya bilang itu yang saya bilang mempelajari PC-misi 01 itu dia tahu dimana titik lemahnya titik celahnya nah keren tuh tim 02 tuh keren mempersiapkan kandidatnya tapi 01 ini mungkin tadi over confidence ya over confidence kemudian di dalam forum ya terjelembab nah itu memang kalau namanya dalam debat ya kita harus baca lah punya orang jangan kita aja karena itu bahan nah itu dimanfaat oleh 02 dengan cerdas nah itu oke Pak Dr. Nasrung saya kira kita semua sudah nonton ya ya kemudian di debat berikutnya ini ada dua dua kali debat ya dua sesi lagi ya mudah-mudahan biar lebih seru ya kita gak tahu gimana beberapa masukan Dr. Nasrung mudah-mudahan didengar oleh komisional KIP dan panelisnya sahabat sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Nasrung zaman seperti biasa saya tidak akan pernah mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan andalah kita sudah sama-sama menonton dan malam ini kita coba kembali sisi-sisi atau kisi-kisi dari debat yang lalu mudah-mudahan bermanfaat sampai bertemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum